Tim Nasional Indonesia U23 berhasil menciptakan sejarah baru dengan melaju ke babak semi-final Piala Asia U23 2024 setelah berhasil mengalahkan tim raksasa Korea Selatan di babak delapan besar. Anak Asusin Taeyong menyingkirkan Korea Selatan dalam drama adu penalti menegangkan yang berakhir dengan skor 11-10. Sebelumnya kedua negara telah bermain imbang dengan skor 2-2 sepanjang 120 menit. Rafael Strich membawa Indonesia memimpin dua kali lewat golnya di menit ke-15 dan 45. Sementara dua gol balasan Korea Selatan lahir dari bunuh diri Koman Teguh di menit 45 dan gol Sang Binjang pada menit ke-84. Di semi-final Indonesia akan menghadapi Arab Saudi atau Uzbekistan. Jika mampu menang, Indonesia akan langsung lolos ke Olimpiade 2024 Paris.